Kita mulai dengan informasi pertama, Saudara Polda Aja memusnahkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan di Tres Narkoba Polda Aja bersama BNN, Bia Cukai, dan Polres Jajaran Polda Aja. Ada 226 kg sabu-sabu dan ganja 1,2 ton. Hasil pengungkapan sepanjang tahun 2024 yang dimusnahkan dan 12 tersangga dihadirkan dalam pemusnahan itu. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini hasil pengungkapan sepanjang tahun 2024 dari tangan sindikat pengedar narkoba jaringan internasional. Catatan Polda Aja sepanjang 2024 ini ada 298 lebih sabu, 1,2 ton ganja, ekstasi 5.000 lebih, serta 14 sektar lahan ganja yang berhasil diungkap res narkoba Polda Aja serta sat narkoba jajaran Polda Aja. Jumlah tersangga yang diamankan sebanyak 1.041 orang. Sementara selama tahun 2023, Polda Aja dan Polda Aja jajaran berhasil mengungkap sebanyak 1.471 kasus, diantaranya 189 kg lebih sabu, 570 kg ganja, 1.890 putih ekstasi, dengan jubah tersangga sebanyak 2.147 orang. Ini merupakan keserbisaan kita dalam melakukan pemberatan narkoba di wilayah Aceh, karena perlu kita pahami bahwa Aceh ini pintu masuk yang sangat luar biasa, garis pantai yang sangat panjang, sehingga perlu pengawasan bersama melibatkan stakeholder terkait. Kalau kita bekerja sendiri kita tidak akan sanggup, oleh sebab itu kita menggandeng seluruh berpindah stakeholder agar bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk memperantah startup jika ini. Yang jelas kalau masuk ke Aceh, pasti akan dibawa sampai ke provinsi lain, bisa ke Sumatera Utara, Rio, Lampenun, bahkan sampai dengan Jakarta. Namun kan ada rembesan ya, rembesan itu ya pasti ada barang yang beredar di Aceh ini, yang juga membahayakan generasi muda Aceh ini. Sehingga kita komit bersama-sama walaupun Aceh ini pintu masuk perlintasan, namun juga kita harus menjaga, sehingga generasi muda kita bisa terselamatkan, dan juga kita bisa membantu menelamatkan generasi muda yang ada di daerah lain. Kepolda bergeraskan Aceh menjadi pintu masuk narkoba ke Indonesia, pajaknya garis pantai Aceh dimanfaatkan sindikat pengedan narkoba jaringan internasional untuk memasukkan barang haram itu ke Indonesia. Panda Aceh!